Oke halo guys, balik lagi sama gue di channel Barabaret, channel tercilin dan tersantui di muka bumi. Jadi karena kemarin banyak banget yang request gitu kan tutorial gimana caranya mengubah warna mata gitu kan. Ya gara-gara kemarin banyak request, akhirnya di video kali ini gue bakal ngasih kalian semua tutorial gimana caranya mengubah warna mata gitu kan. Ya contohnya kurang lebih seperti ini. Nah contohnya kayak gitu, jadi kalian bisa ngubah warna mata kalian jadi warna kuning, warna merah, warna apa aja yang kalian mau gitu kan. Dan caranya pasti gampang banget. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya oke let's go. Oke sekarang kita langsung aja buka effect dan cari yang namanya Mocha Pro ya kan. Kita bakal pake Mocha Pro dan kita drag ke footage kita. Lalu kita buka dan kita langsung mulai trackingnya aja gitu kan. Dan ini kita zoom supaya enak. Nah ini kita pilih yang tracking yang ini. Kita sesuaikan dengan bentuk mata kita. Kita sesuaikan lalu kita langsung mulai tracking aja. Kita mulai tracking. Dan kalau misalnya ada yang mulai ada yang aneh ada yang cacat gak sesuai kita sesuaikan lagi ya bentuknya kita sesuaikan lagi. Lalu abis itu kita lanjut tracking lagi. Dan singkat cerita langsung aja ya kan biar kalian gak lama. Nah ini caranya kalian langsung aja ke kiri itu ada gambar kayak unggah gitu. Nah itu untuk men-save project tracking kalian. Oh ya guys tunggu dulu sebelum lanjut. Gue pengen ngingetin satu hal. Jangan lupa abis tracking projectnya disave. Kalau gak di-save tiba-tiba nge-crasp. Mampus. Dan kalau sudah langsung aja ini kita duplicate layer. Dan kita klik layer yang paling atas. Lalu kita cek apply math. Nah kalau udah kita masukin fadernya ya sekitar 3 lah. 3 biji juga udah cukup. Dan ini kita ubah tipenya menjadi classic color dodge. Nah kalau sudah ini kita langsung cari efektin. Nah ini kita drag ke footage yang layer pertama. Dan ini untuk mengubah warna mata gitu kan. Nah ini terserah nih tinggal kalian pilih-pilih ya kan. Merah, kuning, hijau di langit yang nyuk. Oke guys jadi gitu aja caranya. Gimana gampang banget kan. Jadi langsung aja kalian track-trackin. Dan jangan lupa itu cuma butuh plugin yang namanya Mocha Pro ya. Jadi kalian download dulu. Kalian cari aja di Google banyak. Kalian cari Mocha Pro plugin segala macem. Nah nanti kalian download dan kalian install dulu. Baru kalian bisa mengubah efek warna mata seperti tadi gitu kan. Ya jadi mungkin segitu aja video tutorial kali ini. Dan thank you yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, and share video ini. Jika dirasa bermanfaat dan kalian suka gitu kan. See you in the next video. See you in the next tutorial. And peace.